Para pengendara yang melintas jalan Citandui RT2 Kelurahan Kandang atau persisnya tak jauh dari kantor Lura Kandang akan melihat pajangan sepanduk banner yang bertuliskan di cari orang ini. Tentu saja hal tak biasa ini menjadi perhatian masyarakat yang penasaran dengan pelaku yang fotonya dipajang. Hal ini dilakukan Katio, 54 tahun atau lebih akrab di Sapa Pak Degondrong, lantaran dirinya sudah kehabisan akal untuk menemukan terduga pelaku penggelapan motor Honda Scoopy nomor polisi BD3029ID berinisial Oye. Bagaimana tidak kesal, sepeda motor tersebut baru dibelinya sekitar 2 bulan lalu yang rencananya diperuntukkan bagi anaknya. Oye sebetulnya sudah dianggap keluarga, karena sejak 2 tahun lalu dirinya mengontrak di dekat usaha cucian mobil miliknya. Karena sudah dekat, maka saat Oye meminjam motor dengan alasan untuk pergi bekerja dirinya tak merasa curiga. Berangkat, isi-isi barang itu jambut semua, tinggal barang-barang yang lain saja. Nah, aku langsung berjumpa di kontrak rumah, bayar di kontrak rumah. Motornya itu dibawa pergi, karena motor terang untuk anak. Itu motor terang untuk anak, kan di sini taruhnya di rumah. Dipinjem atau diambilnya atau bagaimana? Dia pinjam, dia pinjam, alasannya? Alasannya untuk bekerja, dia mau kerja, yaudah. Oh, jadi dia ngontrak di sini? Montrak rumah bapak. Itu sejak kapan sampai kapan ya, Pak? Sudah 2 tahun lebih, pokoknya hampir 3 tahun. Dia ngontrak di sini? Kita kan lah percaya, yaudah. Kejadiannya? Yang dia melarikan motor? Sudah ada sebelah, ya salah ada. Sebelah itu ada orang melepon. Akhirnya kan aku kan repot terus, kerja terus, aku ke sana ke sini, ngurusi anak cucian, ngurusi mesin, ngurusi macem-macem, aku terus sibuk. Aku panggil orang sana ke sini, gak tahu kalau orang itu melarikan motor, gak tahu, aku tuh. Ternyata udah itu. Anakku santai lah, ya ada motor hilang, santai gak ngerti. Aku tidak, satu ruang adu kepedisian, sudah. Sudah lapor kepedisian, ya? Sudah, kepedisian, yaudah. Apa, dealer, apa, apa itu? Diller, yaudah. Sudah, sudah turun situ. Ternyata lah, aku malamnya gak bisa tidur, aku mikri itu. Jadi, anak-anak itu buat tak man, udah, punya aduan. Memang ada keluarganya di Komreng, dibertengki di situ. Masih keluarga katanya. Nah, udah. Lalu, di pikir aku, malam, mikir lagi. Wah, dibuat media aja lah, aku no. Aku gak ke Rp, gak bisa, gak manis, gak ke Rp. Gak ngerti ya, aku. Aku buat ini, aku bayar, ya, biarlah. Aku ketempel situ, sana, depan kantor lelurah. Aku ketempel. Berapa titik seluruhnya, pada yang dipasang ke ini? Satu, dua, tiga, empat. Empat titik, ya? Sepanduk tersebut ada lima unit, yang dipasang di sekitar rumahnya dan persimpangan. Dia pun berharap apabila ada masyarakat yang melihat keberadaan sepeda motor dan pelaku dapat menghubungi dirinya. Hasrul melaporkan dari kota Bengkulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.